banyak orang mengajarkan apa yang disebut sebagai spiritualitas sementara dia sendiri belum tercerahkan, belum murni jiwa raganya yang efeknya adalah membuat orang semakin tebal ilusinya membuat orang semakin keruh juga jiwa raganya itu yang terjadi nah, lalu bagaimana dengan saat ini? saya selalu menyampaikan satu optimisme bahwa sudah waktunya kita ini berpindah dari masa Kari Yuga menuju Satya dari era kegelapan kita berpindah menuju kepada era kekemilangan saudara dan saudari yang saya kasihi saya berulang kali menegaskan Anda tidak punya jaminan keselamatan dengan menjadi tanda kutip spiritualis kalau kita bicara itu sebagai sebuah lapir saya juga berkata bahwa Anda tidak mendapatkan jaminan keselamatan apapun dengan menjadi murid saya Anda tidak mendapatkan jaminan keselamatan dengan menjadi anggota dari pesaudaraan matahari bahkan Anda tidak akan dapat jaminan keselamatan menjadi orang dekat saya dalam bentuk apapun itu karena keselamatan itu itu hanya bisa Anda dapatkan kalau Anda memenuhi segala persyaratannya keselamatan hidup ini keselamatan ketika kematian datang keselamatan ketika Anda memasuki dimensi baru setelah kematian itu hanya terjadi kalau Anda sungguh-sungguh mulai detik ini atau sepanjang hidup Anda menjalankan laku kehenian memutihkan jiwa rakyat membebaskan diri Anda dari segala sisi gelap berupa luka batin ilusi watak angka jejak dosa termasuk jeratan kuasa kegelapan dalam segala bentuk hanya yang jiwanya murnilah yang betul-betul bisa terselamankan jangan Anda mengikuti ritual itu mengikuti label itu selamat itu omong kosong tidak mungkin terjadi Anda menguja-muja satu sosok yang terserahkan di masa lalu Anda selamat itu tidak mungkin terjadi Anda hanya akan selamat kalau Anda mengerti ajarannya apa dan Anda jalan itu dengan sepenuh hati bisa dipahami dengan jelas terlalu lama manusia itu hidup di dalam ilusi yang pada akhirnya membawa manusia kepada pendetaan yang panjang dan itu terjadi secara masal nah Anda yang sudah bertemu dengan saya buka nalar Anda buka hati Anda agar Anda mengerti apa sebetulnya esensi dari semua ajaran yang saya sampaikan pahami betul saya tegas mengatakan bahwa semenjak buku suung buku saset jendera hingga buku tantra buku kesan kristus itu intis harinya sama saya hanya mengungkapkan kembali semua ajaran para avatar di masa lalu dengan label itu yang sebetulnya intis harinya sama-sama saja Anda hening jangkan kesadaran dalam keheningan itu agar nafas Anda yang nakla lewat hening itu Anda menyadari yang namanya diri sejati atau yang ilahi di dalam hati Anda lewat keterhubungan dengan yang ilahi itu jaga Anda dimurnikan semakin cernih Anda Anda semakin bisa menangkap tuntunan agung diri sejati Anda dan Anda mengikuti tuntunan agung dari dia yang bersemayang di dalam hati Anda itu caranya itulah jalan yang diajarkan para kristus itulah jalan yang diajarkan para avatar itu jalan yang sesungguhnya disampaikan oleh para insan kamil atau manusia yang sempurna nah silahkan dari khusus hayati apa yang saya sampaikan ini ya oke sampai disini ada pertanyaan ada yang mau berbagi pengalaman dipersilahkan sebelum kita lanjut ya terima kasih kenapa sunyi senyap begini halo halo ini kalau pada sui senyap saya pulang ajalah saya kirim silahkan selamat sore selamat sore nama saya tutur mas saya ingin bertanya tadi mas guru mengatakan bahwa sudah sekian lama manusia itu terbunuh ini sih dan saya hanya ingin tahu saja kenapa sangat lama dan kenapa atau mungkin saya ini karena masih sesangat hanya hanya pikir saya avatar baru muncul seperti itu atau mungkin saya yang tidak memahami bahwa sebenarnya banyak avatar terbagi mas saya kurang paham cuman saya merasakan memang dalam ruang kerja banyak hal yang seperti mas kegelapan apa ya ada kegelapan di situ dalam skala kecil untuk besar nah saya ingin bertanya lama atau tidak mungkin lamanya manusia juga berbeda ya dengan lamanya para avatar saya ingin tahu saja ini pengetahuan saja bagi saya terima kasih terima kasih Bu Putu Rosy gini sebetulnya nyaris di setiap era selalu ada jiwa agung artinya ini jiwa yang memang dia telah tercerahkan di masa silam itu telah kembali ya tetapi jangkauan dari pengajarannya ini ini tidak membuat orang secara masal mengerti apa sebetulnya jalan kebenaran yang sejati yang kedua tidak di setiap era orang-orang terserahkan ini kemudian dalam bahasa manusia itu bisa mengakumulasi kekuatan politik dan ekonomi yang itu secara real mempengaruhi dunia sehingga satu ya di banyak era sangat sedikit manusia yang bisa menjangkau keberadaan jiwa tercerahkan ini sedikit manusia yang bisa menikmati pengajarannya secara langsung tanpa ada distorsi apapun dan sedikit orang yang betul-betul kemudian mengerti apa esensi dari ajaran spiritual dan apapun sedikit orang yang bisa juga kemudian menjadi orang yang mencerahkan nah sebagian banyak orang itu ya ada yang memang tidak tahu sama sekali keberadaan jiwa tercerahkan ini atau tahu tapi menganggap ini orang gila dan dia lebih suka orang-orang ini kebanyakan lebih menikmati hidup di dalam ilusinya mengikuti kebiasaan sudah turun kemurung dan seterusnya nah ini narasi spiritual bahwa selalu nanti ada momen dimana era itu berganti kalau menggunakan bahasa sans kerta pasti ada momen dimana manusia itu beralih dari kali yuga menuju satya yuga beralih dari era kegelapan menuju era kebilangan secara spiritual nah momen seperti ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya seorang avatar pasti akan lahir entah satu entah dua entah berapa orang jiwa-jiwa ilahi yang berinkarnasi sebagai manusia dan mereka inilah yang kemudian baik secara individu maupun secara dalam kolabor menjil meyibar luaskan ajaran kesadaran yang termasuk memberi pengaruh secara milih dunia material dengan kekuatan politik dan ekonomi tetap nah apa yang membuat banyak manusia ini kemudian rata-rata tidak mengerti jalan punah yang sejati satu umumnya manusia itu enggan berubah senang dengan zona nyaman senang dengan yang ya sudah biasa apa yang disebut sebagai agama tradisi ini kan hal-hal yang sudah umum sangat sedikit manusia yang mau tanda kutip yang mengambil risiko untuk berbeda dengan kebanyakan orang yang kedua yang kedua pada faktanya juga banyak orang mengajarkan apa yang disebut sebagai spiritualitas sementara dia sendiri belum tercerahkan belum murni jiwa raganya yang efeknya adalah membuat orang semakin tebal ilusinya membuat orang semakin keruh juga jiwa raganya itu yang terjadi gitu nah lalu bagaimana dengan saat ini saya selalu menyampaikan satu optimisme bahwa sudah waktunya kita ini berpindah dari masa kari yuga menuju saat ini dari era kegelapan kita berpindah menuju kepada era kekemilangan dan saya harus mengatakan bahwa itu bukan penghiburan yang kosong ya itu sebuah pernyataan yang serius yang tinggal anda renungkan makna dibaliknya itu apa yang pasti silahkan anda betul-betul gunakan nalar yang kritis sungguh-sungguh anda gunakan rasa sejati anda anda selami semua ajaran saya apakah disana ada sebuah pengharapan bagi anda sendiri untuk mencapai keselamatan individu maupun buat umat manusia ini untuk mencapai keselamatan secara kolektif nah itu tugas anda tugasnya adalah mematahkan dalam keselamatan ini tugas anda adalah yang mempelajarinya apa yang saya mengatakan ini benar apa salah ini penipuan atau kebenaran nah kalau ini adalah sesuatu yang anda bisa verifikasi dengan nalar kritis anda dan dengan rasa anda benar ya anda ikuti gitu nah semakin banyak orang mengikuti jalan kebenaran maka masa depan kita juga akan semakin cerah semakin banyak orang bisa naik kesadarannya secara nyata semakin banyak orang memunikan jiwa raganya maka semakin jelas bahwa kita memasuki era yang hebat yang kita sebut sebagai satya yuga atau era kecemenangan gitu ya terima kasih serius sekali sore ini ada bagaimana Bapak Diza ini mas yang tidak ini mas di saya kemarin kasih komentar selesai silahkan siapa yang mau ini tes tes oke oke terima kasih atas waktunya terima kasih mas buru atas geraknya ada dua hal yang ingin saya sampaikan yang saya menyampaikan yang pertama apakah memang dengan menikmati nafas penting kita akan berkembang karena ada konsep naik kita harus memperhatikan hal aku yang sejati ini sedang apa akan ada itu seperti itu juga nanti dikomparasikan bagaimana yang pertama dan yang kedua pemahaman tentang benarkah Tuhan menciptakan segala sesuatu kalau memang benar berarti Tuhan menciptakan kejahatan juga bagaimana terima kasih dan saya harus minum teh dulu ya begini pertanyaan pertama itu kan menyangkut sebetulnya teknik apa sih yang itu memberi garansi untuk sebuah perkembangan batin untuk sebuah pencapaian pencerahan spiritual ya gini ini khas riset saya mereka yang hanya menikmati nafas tapi berhenti pada tahap relaksasi itu itu tidak akan bertumbuh berkembang kecuali merasakan damai yang sesat ya saya banyak ketemulah dengan murid-murid yang hanya mau di level itu mau merasakan rileks saja tetapi tidak mau berkansel transformasi nah nyatanya adalah untuk bisa seseorang itu sungguh-sungguh mengalami transformasi yang sebelumnya berarti dia mengalami purifikasi teratas segala sisi gelap di dalam dirinya tersembuhkan segala luka batinnya tersinakan segala watak angkaranya dan seterusnya itu ketika relaksasi itu berlanjut ya menikmati nafas itu berlanjut sampai kita menyadari sepenuhnya keberadaan yang ilahi yang bertahadar di luar selamat menikmati